Intro Hai, selamat pagi kepada anak-anak semua siswa kelas 11 NIPA Kali ini kita kembali bersama bapak ya dalam Matematika Keminatan di kelas 11 Jika yang kemarin kita mempelajari tentang gerumus termasuk Kali ini kita akan mempelajari konversi yang rumus-rumus tadi menjadi rumus perkalian penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus Tujuannya agar selain kalian bisa menemukan rumusnya juga bisa menggunakannya dalam pemecahan masalah Baik, saksikan video pembelajaran dari bapak Jika nanti masih ada pertanyaan yang kurang lebih menerti silahkan dibuatkan di kolom discordnya Semangat Kita lanjut materi kita di Matematika Keminatan Tentang rumus perkalian penjumlahan pengurangan sin dan kosinus Nah, kita mulai saja Yang pertama itu adalah kita menemukan rumus perkalian sin dan kos Ini kita menggunakan rumus jumlah dan selisih 2 sudut Yang pertama, kan ingat sin A tambah B itu rumusnya adalah sin A kos B ditambah dengan kos A sin B Begitu juga sin A kurang B itu menjadi sin A kos B dikurang kos A sin B Sekarang bagaimana jika kedua persamaan ini kita eliminasi, kita jumlahkan Maka lihat, ini sama ini kan sama, jadi bisa saling menghabiskan Tinggal yang sebelah kiri ditambah dengan yang sebelah kiri Berarti menjadi sin A tambah B tambah sin A kurang B Nah, yang ini lihat sin A kos B yang atas, sin A kos B yang bawah, sama kan? 1 tambah 1, 2 menjadi 2 sin A kos B Ini sebenarnya boleh sampai sini saja, cuma kita bisa menyatakan keperkalian saja dulu Kita tuliskan terbalik, menjadi 2 sin A kos B sama dengan sin A tambah B ditambah dengan sin A kurang B Ini rumus pertama kita peroleh jika dia tambah Nanti juga bisa kurang Nah, ini Bapak tuliskan rumus lainnya ada sebanyak 3 Nah, ini tugas kalian dengan cara yang sama temukan Untuk yang pertama ini kan masih menggunakan sin Ya, tetapi dia kurang Nanti coba dicatatannya buat kayak tadi Buat 2 persamaan, eliminasi tadi sekarang kurang Maka hasilnya pasti rumus yang pertama Yang kedua dia kan kos, rumus yang kos Tapi dia tambah Yang ketiga rumus yang kos, tapi dia kurang Jadi Bapak minta nanti dicatatannya ada ya Rumus seperti ini Menemukannya Ini adalah rumus perkalian sin dan kos Jadi ada 4 Ada 2 sin kos, ada 2 kos sin, ada 2 kos kos, dan ada min 2 sin sin Sekarang, dari rumus perkalian ini Kita akan menemukan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus Ya, tadi kan yang pertama kita peroleh Sin A tambah B itu tambah Sin A kurang B itu adalah Ya, betul ya 2 sin A kos B Ini kita nanti menggunakan pemisalan Misalkan A tambah B Ya, yang sebelah sini Kita ganti namanya dengan X Dan A kurang B kita ganti dengan Y Berarti kan nanti disini ada A sendiri, ada B sendiri Maka kita harus eliminasi Jika ini kita eliminasi Ya, kita tambahkan Lihat, B nya habis Tinggal 2 A Sama dengan X tambah dengan Y Atau A yang nanti adalah X tambah dengan Y per 2 Begitu juga Jika nanti kita kurangkan Ya Berarti yang habis Y A nya Tinggal 2 B Sama dengan X kurang Y B nya sama dengan X dikurang Y per 2 Kita tinggal substitusikan ke rumus yang awal tadi Sehingga yang ini ya Kita gantikan Itu menjadi A tambah B nya Tadi kita gantikan dengan X A kurang B nya ganti dengan Y Menjadi seperti ini Ingat, A nya kita ganti dengan X tambah Y per 2 Meladian B nya terganti dengan X kurang Y per 2 Meladian Mudah kan? Nah, ini menemukan rumus yang pertama Jadi dengan cara yang sama Gantikan tadi A nya dengan ini Gantikan B nya dengan ini Gantikan A tambah B dengan ini A kurang B dengan ini Maka keempat rumus yang awal tadi Kita akan menemukan menjadi bentuk seperti ini Ya Sin X kurang sin Y Cos X tambah cos Y Dan cos X dikurang cos Y Sama seperti tadi ya Ini tolong dibuat caranya dari mana Di catatannya Sekarang kita lihat ke contoh soal Nah, gini Bisa gak kita mengerjakan sin 75 tambah sin 15 Tanpa rumus yang ini barusan kita pelajari Oh, bisa aja Saya menggunakan 75 itu dari 45 ditambah 30 15 dari 45 ditambah 30 Tetapi kan cukup repot Sementara jika kita menggunakan rumus yang tadi Yang pertama tadi Yang rumusnya adalah sin X ditambah dengan sin Y Itu menjadi 2 sin X tambah Y per 2 Cos X kurang Y per 2 Maka saya yakin hasilnya bisa lebih singkat Ya X nya adalah 75 Y nya adalah 15 Langsung saja yuk Kita tulis Menjadi 2 sin X nya 75 75 ya 75 tambah 15 Dibagi 2 Cos X nya 75 Dikurang dengan 15 Dibagi 2 Menjadi 2 sin 75 tambah 15 adalah 90 Bagi 2 45 75 kurang 15 itu adalah 60 Bagi 2 30 Sehingga hasilnya adalah 2 dikali Sin 45 Setengah akar 2 Cos 30 Setengah akar 3 Habis deh Sehingga hasilnya adalah Setengah akar 6 Ini contoh soal yang pertama ya Bisa ya Contoh soal yang kedua Kita disuruh buktikan bentuk seperti ini Ini juga cukup gampang Kita gunakan rumus yang pertama Dan rumus yang ketiga Sin X ditambah dengan sin Y Ini menjadi 2 sin X tambah Y per 2 cos X kurang Y per 2 cos X ditambah dengan cos Y Menjadi 2 cos X tambah Y per 2 cos X kurang Y per 2 Sekarang ketikan X nya dengan 4A Y nya dengan 2A Berarti menjadi 2 sin X nya 4A ya 4A ditambah dengan 2A per 2 cos 4A dikurang dengan 2A per 2 cos Ini yang bawah ya sekarang 4A ditambah dengan 2A per 2 cos 4A dikurang dengan 2A per 2 Nah untuk mempersingkat Lihat 2 sama Nah ini Sama kan sama yang bawah Habiskan aja lah ya Bercepat Menjadi sin 4A ditambah dengan 2A Yaitu 6A Dibagi 2 3A Per cos 4A tambah 2A 6A dibagi 2 3A Dan sin per cos itu adalah Tangin Maka dia jawabannya Terbukti Baik Demikianlah pembelajaran hari ini Ingat yang tadi Yang belum dilengkapi Silahkan dilengkapi Dalam catatannya Terima kasih Baiklah Semuanya Video pembahasan dari bapak Terus selesai Jika diperhatikan Masih ada yang menanyakan Silahkan menanyakan Di ruang pembahasan Jika tidak Maka ingat Untuk pembelajaran ini Pembelajaran hari ini Kita hanya cukup menghafal 2 bentuk rumus Bentuk yang pertama Ini rumus penjumlahan Dan bentuk yang kedua Ini merupakan rumus perkalian 2 bentuk ini dihafal Maka kita bisa mengerjakan Semua soal yang Berhubungan dengan Konversi rumus penjumlahan Pengurangan perkalian Sinus, cosinus, dan tangin Baik Jangan lupa kerjakan Tugas saya bapak suruh ya Kerjakan di ruang tugas Kemudian Pesan terakhir Yaitu Jaga kesehatan Agar kita bisa bertemu lagi Pada materi selanjutnya Di Matematika Pembelajaran Semangat